WONDER RESEPI Ayo siapin catatannya dan kita masak sama-sama ya. Bahan yang harus WONDER PEOPLE siapkan adalah tepung ketan putih, gula pasir, vanila bubuk, garam halus, kelapa setengah tua yang sudah diparut, telur dan santan. Buatnya mudah banget. WONDER PEOPLE cukup campurkan semua bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu aduk sampai merata. Setelah merata panaskan teflon. Kemudian ambil adonan, masukkan ke dalam teflon lalu bentuk bulat dan pipihkan. Panggang sampai warnanya berubah ke coklatan dan matang. Setelah itu angkat dan sajikan selagi hangat. Selamat mencoba ya WONDER PEOPLE. Bener kan? Mudah buatnya. Dan apalagi bahan-bahannya juga bisa kalian peroleh di mana saja. Gampang banget. Coba ini ya. Mbak Ogi. WONDER RESEPI Kami juga tidak kalah mudahnya dengan Mbak Ogi punya. Hmm, Om Ogi. Om Ogi ini gak mau kalah banget. Emang punya WONDER RESEPI apa lagi Om Ogi? WONDER RESEPI yang mau kami buat namanya MUSE MELON SUSU KENTAL MANIS. Emang cara buatnya mudah Om Obi? Namanya aja udah susah banget. Ini sangat menarik. Kami harap WONDER PEOPLE di rumah menyimak bagaimana cara membuatnya. Dan tentu saja bahan-bahannya sudah dihadapan Mbak Ogi. Ada yoghurt. Ada susu kental manis. Ada woffer. Ada stroberi. Jus melon. Gula. Dan daun mint. Oke. Semua bahannya sudah ada di sini. Dan memang kalau dilihat bahan-bahannya juga mudah diperoleh sih Om. Tapi apa yang harus saya lakukan dengan bahan-bahan ini? Langkah pertama. Campurkan yoghurt dengan susu kental manis. Kemudian aduk sampai rata. Oke. Sudah saya aduk nih Om. Selanjutnya. Setelah itu masukkan jus melon. Jus ini bisa WONDER PEOPLE ganti dengan sesuai selera. Bisa saja jus stroberi. Jeruk, mangga, atau apapun yang Anda suka. Oh, I see. Selanjutnya. Ya, Mbak Ogi. Setelah ini masukkan ke dalam gelas. Saya coba masukkan di dalam gelas ya. Tapi masukkan setengahnya dulu. Oke. Untuk menambah sensasi manis dalam gelas. Bisa tambahkan potongan stroberi. Dan? Setelah semua dimasukkan ke dalam gelas. Apabila WONDER PEOPLE di rumah suka manis. Bisa tambahkan lagi dengan gula. Oh, gula secukupnya ya. Saya sih enggak terlalu senang dengan gula Om. Karena sih udah manis. Saya tambahin sedikit aja. Oke. Nah, ini kan ada wafer sama daun mint nih. Saya plating di atasnya ya Om. WONDER PEOPLE bisa berkreasi untuk membuat mousse menjadi berbagai rasa. Sesuai dengan selera. Uh, warna-warni nih Om. Keren banget. Bagaimana Mbak Ogi dan WONDER PEOPLE di rumah? Simpel sekali bahan dan cara membuatnya. Emang sih, simpel banget dan ini menggugah selera banget loh Om. Saya cobain ya Om. Sama-sama Mbak Ogi, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan WONDER PEOPLE di rumah. Kegur banget. Om Ogi ini kegur banget sih. Kalian enggak usah khawatir. Kalau kebetulan miss sama tips dari Om Ogi, boleh kalian tonton di channel Youtubenya WONDERFOOD. Dan kalau perlu bahan-bahannya, gampang banget. Karena kalian bisa datang langsung ke supermarket dan belanja deh. Setelah ini ada menu menarik dari Rengkong. Salah satu bahan yang biasa dimasak di Jepang yang punya keunikan ternyata. Seperti apa? Saksikan sesaat lagi.